Hai Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa di channel Dapur Naswa di video kali ini aku akan berbagi resep putu ayu jumbo gula merah ya resepnya ini ekonomis banget ya cuma dua telur bisa jadi dua loyang putu ayu jumbo modalnya juga irit banget kuenya enak lembut dan juga kuri mau tahu cara buatnya dan bahannya apa aja tonton video ini sampai habis ya sebelum itu dukung terus channel Dapur Naswa dengan tekan tombol subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami Terima kasih langkah pertama kita siapkan 150 gram kelapa parut kelapanya ini diambil daging putihnya saja ya pilih kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda jadi yang sedang saja kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk merata masukkan juga daun pandan kemudian kelapanya ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit agar kelapanya ini tidak mudah basi ya setelah 15 menit kemudian kita angkat dan kita sisihkan sebentar langkah selanjutnya kita siapkan wadah disini saya menggunakan dua butir telur telurnya gunakan telur yang bersuhu ruang ya jangan menggunakan telur yang baru keluar dari kulkas selanjutnya masukkan 180 gram atau 12 sendok makan penuh gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifier aku pakai TBM kalian juga bisa menggunakan SP atau ovalet kemudian ini kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah setelah tercampur merata kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 5 menit sampai adonannya ini mengembang putih kaku dan berjejak setelah adonan mengembang putih pucat seperti ini kemudian masukkan 200 ml santan kental masukkan sedikit demi sedikit ya selamat menikmati setelah santan sudah tercampur merata kemudian matikan mixer kemudian masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendok tidak terlalu mengunjung atau terlalu peres jadi mengundung sedang seperti ini selamat menikmati sebentar sebentar sampai tepungnya tercampur merata dengan adonan telur setelah tercampur merata kita matikan mixer selanjutnya ini saya beri pewarna pandan secukupnya saja aduk kembali dengan spatula mengaduknya diaduk balik saja ya seperti ini jika sudah tercampur merata kemudian kita sisihkan sebentar langkah berikutnya kita siapkan loyang kemudian kita olesi dengan margarin jika tidak ada bisa diolesi dengan minyak goreng setelah sudah diolesi merata kemudian masukkan kelapa parut yang sudah dikukus ke dalam loyang kemudian padatkan kelapa parut ini saya padatkan menggunakan sendok jika sudah padat merata kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan setinggi setengah cetakan saja kemudian masukkan cetakan yang berisi diadonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu kukus adonan selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya seperti ini setelah 10 menit kemudian kita buka kukusan selanjutnya beri gula merah yang sebelumnya sudah disisir halus masukkan secara merata diatasnya setelah sudah diberi gula merah kemudian tuang adonan lagi diatasnya sampai cetakannya penuh dan setelah itu kita kukus kembali selama 10 menit setelah 10 menit kemudian buka kukusan tes tusuk menggunakan lidi atau tusuk gigi jika kue tidak lengket tanda kuenya sudah matang kemudian kita angkat selanjutnya kukus kembali sisa adonan dengan cara yang sama ya selamat menikmati ini kue putu jumbo yang sudah matang kemudian keluarkan kue dari cetakan nah ini kue putu yang sudah siap kita sajikan cantik bukan? ini akan aku coba bismillah rasanya enak, kuenya lembut terasa banget, kelapa dan juga gula merahnya nah mudah sekali bukan cara buatnya bahannya juga ekonomis banget semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Depurnaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati